Sayin Halo Halo semuanya Selamat sore Kita kali ini lagi Berada di Tempat langganan Tapi karena tidak di endorse Jadi tidak disebutkan tempatnya mana Tapi Hampir setiap hari Mungkin seminggu bisa dua kali Kali kesini Ini enak pokoknya Kalo pengen tau dimana Suruh yang punya ngendors Gak tau siapa juga yang Yaudah Sekarang kita ngapain ya bikin video apa nih Sekarang kita mau membahas Komik lagi, karena kayaknya pada banyak yang Punya interes yang sama gitu Penonton-penontonmu Followers-followersmu gitu Soal komik Tapi yang kali ini dibahas nih Komik jadwal Komik yang Mengocok-kocok otak Ya Sebenernya nih komiknya komik lama Tapi kalo misalnya Kalian dulu tahun 90an Suka beli komik Kalian tuh pasti tau serial mystery Pengarangnya tuh sebenernya banyak Cuman ini ada Salah satu pengarang Dia nulis banyak banget judul Dari serial mystery Ini Kenapa kamu Memberniat Untuk Baca Ya baca sama Jadi mau nge-review Soalnya apa yang bikin Karena kalo baca tuh Jadi kalo kalian pembaca Komik Gatau kalo terbitan lain ada Atau gak aku lupa Kalo LX kan pasti Belakangnya ada ini ya Ini nih Apa Iklan untuk komik lain gitu Yang paling sering diiklalin Salah satunya kan Yang ada tulisan serial cantik Sama serial mystery Nah ini tulisan ini Di pojok sini Kuning-kuning Nah Aku gak pernah baca Aku kan cuman baca yang Aku inginkan aja gitu Nah Dan punya banyak Makanya setelah kenal dia Aku ngeliat Oh ini banyak banget nih Judul-judul yang familiar dulu Yang ada tulisannya Serial cantik Serial mystery Nah jadi Tertarik baca gitu Sebenernya Kalo cantik I know lah Itu pasti cerita-cerita Cewek-cewek Yang gitu-gitu Yang girly gitu Tapi kalo mystery Nah itu sih Penasaran ke atas itu Apakah mystery kayak Naoki Urosawa gitu kan Monster gitu Atau mystery-misteri pembunuhan Kayak Kindai Chi Conan Q DDS gitu Gak tau Baca lah Dan kayaknya yang banyak pengarangnya tuh Ini kan Coki-Coki Cikako Kikukawa Yang banyak judulnya Yang dia bikin Madam Cikako ini kan Mami Cikako Mrs Cikako ini Nah makanya aku coba Apalagi dia juga rekomen Beberapa judul kayak ini Apa sih Magic Power Terus Murderous Intents Banyak yang udah Aku baca kemarin Mungkin empat Empat gitu Empat gitu Tapi yang ada Empat Cikako Sama yang satu atau dua Itu bukan Cikako gitu Ada yang lain gitu Siapa gitu lupa Cuman yang ini Cikako Nah Setelah aku baca Ini aku baca ini tuh Bener-bener di tengah-tengah Aku namatin DDS Cue Di tengah-tengah Di tengah-tengah Di tengah-tengah itu Aku baca Sambil sekali-kali Baca Kinda Echika Dan ternyata jomblang banget Maksudnya Ini bukan Mengkritik gilek atau baik Tapi kayak Oh Sesuatu yang gak aku expect Ternyata aku dapet gitu Like Sesuatu yang Wow Sesuatu yang wow Oke aku pikir Sailor Mistri kan pembunuhan gitu Ya kalau mau ada Horror-horror gitu Elemen mistis Ya sesekali ada Aku lupa baca yang mana ya Kayaknya bukan yang ini deh Bukan Magic Power Ada di rumah gitu Kan suatu buku banyak cerita nih Terus cerita pertama tuh Oh Tentang teluh gitu kan Oh Tentang teluh nih Terus cerita kedua apa ya Oh Opening biasanya Gak terlalu kuat Kalau di cerita-cerita gini kan Cerita-cerita pertama tuh Kayak ya udah pembuka gitu Oh tentang teluh Oke biasa aja Agak absurd tapi ya udahlah Terus kemudian oke Mungkin ya karena Biar gak terlalu jomplang lah ya Dari teluh satu Pindah ke teluh dua Agak mirip-mirip gitu Oke yang ketiga nih mungkin Sesuatu yang apa lagi nih Yang beda nih Teluh lagi ternyata Dan sampai keempat Et cetera et cetera Teluh semua Dan dengan formula yang mirip gitu Jadi yang dibalik-balik paling gini Misal ada yang pertama Karakter utamanya merasa Dirinya diganggu sesuatu Ternyata dia diteluh Atau yang kedua Dia marah sama seseorang Ada orang Wisterius yang datangin dia Aku punya jalan keluar untukmu Aku udah Lalu kayak gini nih sayang Nih pegangin Aku baca nih misalkan Di halaman ini gitu Terus dia ketemu karakter Aku punya jalan untukmu Aku udah tau Pasti teluh Pasti teluh Teluh lu bilang Teluh keluar Iya jadi kayak Semua permasalahan di muka bumi ini Penyelesaiannya teluh Teluh gitu Bahkan Misalkan dia kena kutukan sesuatu gitu Terceritanya Penelesaiannya apa Ya teluh gitu Intinya adalah Everything is all about teluh gitu Dan teluhnya tuh kayak yang ngaco gitu loh Kalau teluh itu seperti yang ada di pikirannya Madam Chicago ini Semua orang seluruh dunia itu udah kena teluh Iya Karena kayak gampang banget Siapa nama orang yang mau kamu teluh Kamu kasih darah hewan apa Yang gak susah-susah amat gitu Terus Ya udah Terus digambar bentuk Digambar bentuk something gitu Pen mantra ya Beda sama misalkan Kalau googling-gugling soal ya gitu-gitu Apa Pelet teluh atau apa Susah banget kan darah Darahnya darah kodok misalkan Atau darah tikus yang apa Ini darah ayam gitu Iya gampang banget gitu Iya pak ritualnya kurang meyakinkan Untuk itu menjadi bisa bunuh orang Atau bisa nyelakain orang gitu ya Betul Kayaknya teluh beginian mah Kayaknya semua orang seluruh dunia akan meneluh gitu Bahkan satu cerita tuh ada Teluhnya itu palsu Dikarang-ngarang sama karakternya sendiri Tetep berhasil Terus dijelasin Kenapa bisa berhasil Ya karena itulah kekuatan dendamku Iya Padahal dia Cuman Cuman ngasal kan Caranya Ngarang beneran Iya ngarang Ya tapi meskipun itu palsu Tapi kekuatan dendamku telah membuatnya jadi nyata What? Tuh Banyak cerita dari Mami Cika ini Yang Buset gitu Teluh dan absurd gitu Tapi itu yang saya suka Enggak maksudnya gini Kan waktu zaman kecil Yang teluh itu kan ya iya sih Kayak dia satu buku ceritanya tentang teluh semua Tapi kan semua buku yang dia karang yang aku punya kan gak semua tentang teluh kan Stop right there Betul Tidak semua tentang teluh ya Aku move ke buku yang berikutnya Ini magic powernya Sekalinya gak tentang teluh Ceritanya adalah tentang ramuan awet muda Yang dibuat dari bayi Dan kemudian ramuan itu bisa bergerak This is absurd Kalian baca sendiri Bagus sih Jadi ini satu buku satu cerita doang kan? Oh iya iya Bukan aku kira yang dari bayi Terus yang bayinya bisa gerak itu loh Itu mah satu cerita ya? Iya itu kayak satu buku satu cerita Bukannya ini murderous intent Bukan Oh bukan ya Eh magic power itu Ini magic power nih Oh iya iya Berarti banyak cerita ya? Banyak cerita Ada yang air tovana Oh iya iya bener bener Tapi aku seinget aku ada dia tuh yang satu buku satu cerita gitu loh Ya aneh juga sih sebenernya ceritanya Tapi itu bukan jika aku itu yang itu loh pembunuhan yang di pantai Oh iya iya Ya nanti aku lupa soalnya ini aku udah punya dari aku kecil Jadi nanti aku baca lagi Ini bukan tentang teluh nih Tapi ilmu hipnotis Ah jadi dia tuh sebenernya tuh ngerangkum Jadi satu buku tuh satu topik gitu loh Satu topik misteri Misal itu tadi yang tentang apa? Ramuan ya Ya magic power gitu lah Tentang kekuatan-kekuatan gitu Kalo yang teluh teluh semua Kalo dia tentang niat membunuh karena murderous intent gitu Tentang niatan membunuh karakternya Ya Ya begitulah pokoknya Tapi aku gak aneh sih Aku yakin ini dia membuat ini dengan aware gitu Mami Chika ini Kayak dia tau siapa target marketnya Which is kebanyakan kan remaja-remaja Atau makan anak-anak kecil gitu ya Dia memang sengaja membuat ini dengan absurd gitu Biar wow gitu kan Untuk anak-anak kecil Karena buat anak kecil pasti kan Buset dah gitu Ya bener kan aku bacanya waktu kecil Waktu kecil aku ngerasa tuh Ini mah make sense aja gitu Karena anak kecil SD ya SD bener-bener Jadi kalo misalkan kira-kira kenal buku ini sekarang gitu Kira-kira bakal suka gak? Kalo aku kenal buku ini sekarang suka Karena anehnya aneh banget Ya bener sih Anehnya tuh aneh yang lucu gitu Akhirnya kita ketawakan Kita ngebaca salah satu cerita itu Kita ketawakan Ya ampun tuh lucu banget So that it's good gitu tipe-tipe Yang saking anehnya Saking ngaconya jadi lucu Jadi fun gitu Yang paling lucu itu tadi yang Dia pengen awet muda mamahnya Mamahnya pengen awet muda Abis itu dia dikenalin sama temennya Ini harganya berapa? 4 juta gitu ya Dulu mahal banget 4 juta untuk tahun 90an Terus Oh iya mau gitu Apa bentuknya? Ini botol ada kayak Botol kayak ada serbuknya gitu Terbuat dari bayi ramahnya Karena katanya untuk awet muda tuh Dari bayi Terus Mamahnya mati dong Iya mati gara-gara jatoh Gara-gara ngebuka itu Bukan ngebuka sayang Apa? Didorong sama kotak obatnya Iya Jadi di dalam obatnya itu Kayak ada bayi yang Arwah bayi Arwah bayi yang jadi ramuan Yang jaman dulu dibunuh Untuk bikin ramuan itu Terus kan si mamanya tuh punya anak Ternyata anaknya bukan anaknya kan? Iya anaknya bukan anak dia Anaknya tuh kayak anak ambil Atau anak apa Nah bapaknya itu nikah lagi Sama seorang ibu Nah ternyata ibunya tuh ibu kandung Si anak itu Dan ternyata bayi yang ada di kotak obatnya itu adalah Kakaknya Kakaknya Kayak uuuu Ya gitu-gitulah ceritanya Tapi itu kan menarik kan? Jadi lucu gitu Ya menarik gitu Aku jelas gak pernah bosen baca bukunya Si Mami Chika ini Kayak Gapernah bosen tuh bukan kata yang ada disini gitu loh Aneh, ngaco, lucu, konyol Yes, tapi bosen no Iya Maksudnya kita jadi giling-giling Ya Allah Gini banget bikin cerita gitu Betul It's never boring With Mami Chika everything is fun Dan plot twist Ya Jadi kalo ditanya apakah aku kalo sekarang suka ya suka gitu Kalo misalnya waktu jaman kecil aku nganggepnya emang make sense Oh kayak gini ya ceritanya Oh deg-degan ya Karena ada botol bisa gerak bisa gitu kan namanya anak kecil Kamu kan pasti dulu tontonan gak mutu-mutu juga percaya kan? Gimana Yang kayak kamu cerita itu apa taksi bisa cepet banget itu Karena aku gak percaya kalo ada beneran kayak gitu Bahkan itu hantu loh bukan makhluk botol gitu Iya Gitu ya jadi bisa-bisa percaya Tapi kalo misalnya kalian tuh pengen nih beli buku-bukunya Chicago tuh Aku kemarin sempet searching di e-commerce Itu banyak yang jual kok Second ya tapi gak baru Dan itu Gak mahal ya Gak mahal harganya cuma 5.000 sampai 10.000 Tergantung tokonya Kalo kalian mau cobain coba deh baca Cuman ini yang harus aku akui Ini truly good ya Bukan saking anehnya jadi fun gak Itu gambarnya artnya Artnya cakep Makanya aku suka dengan penggambaran karakternya Aku suka dengan background-backgroundnya Yang color apa yang variatif Aku suka dengan pose-pose karakternya Yang kadang tuh lebay banget kayak Ah gitu Anda itu cuma mau kepleset loh pake Gitu kayak Penggambaran lebay banget ya Lebay banget Jadi ekspresinya Nah itu kayak Kayak semua-semua Ini kayak Aku malah mikirnya gini Kalo ceritanya aneh Itu ada dua kemungkinan Memang dia sengaja untuk target marketnya Atau basically memang dia itu harusnya adalah seorang ilustrator Tapi yaudah dia terpaksa atau atas alasan apapun dia nulis ceritanya sendiri Ibaratnya kalo film dia tuh sebenernya sutradara lah Dia bisa direct adegan Dia bisa bikin gambar bagus Tapi dia gak bisa nulis Kalo misalkan Ini memang bukan sengaja konyol ya gitu Kayak memang harusnya dia illustrated by siap dia Story by yang lain kayak Kindaichi ya kan Fumia Satu tulisannya Seymaru Amagi gitu Nah rasanya kayak gitu Karena terlalu konyol gitu Tapi gambarnya cakep Gambarnya bagus banget Apalagi background-backgroundnya Terus gimana dia menggambarkan environment di sekitarnya Itu bagus-bagus Ceweknya cakep-cakep Cowoknya juga ganteng-ganteng ya Ya betul Dan setiap ceritanya dia itu Selalu karakter yang orangnya tuh good looking semua Ya gak sih? Pasti di satu cerita tuh entah mamanya cantik banget Miss Universe gitu kan Kayak seolah-olah kan Gak ada yang orang jelek disini Gak ada Ini gak pernah menceritakan karakter yang gak good looking Ya itulah Menyenangkan sebenernya Dan sebenernya Gak cuman Cika aku Uang sih yang anekasi Aku lupa yang ini pengarangnya siapa Yang itu tadi Bapaknya tuh baru meninggal Terus ibunya itu Pacaran sama yang jauh lebih muda gitu Dan ternyata orang itu mempunyai Keniatan terselubung gitu Itu juga Meskipun tingkat keanehannya Kalo dibandingin Mami Cika ini Normal banget kelihatannya Capture aja deh Afternoon murder Kalo masalah Itu gak seaneh ini Cuman Ya masih Upset Jadi aku rasanya oke Memang tipikal genre Memang kayak gini Kayaknya nih Mungkin tahun 90an mungkin gitu gitu 80-90 kali ya ini Soalnya ini kalo dari gambarnya kayak Rambut-rambut Alas 80an ya Ini ada tahun ini Tuh 89 Oh ya ampun 89 80an ya 80an lah Akhir 80an Jadi memang Ya kalo di film sendiri kan 80an tuh awal 90an itu Didentik dengan yang Cisi-Cisi kan Yang Ya mungkin sama lah sebenernya Maksudnya Kalo pop culture-nya Tipe-tipenya seperti itu tuh Masih sama lah Ya berarti Memang tren Tren cerita-cerita Jangan dulu kayak gitu ya Kayak gitu Makanya kalian ngeliat juga Video klip tahun 80an Kan juga kelihatannya Kayaknya kan Di luar memang eranya Kayak gitu ya Memang stylenya kan Kadang kayak Kalo dari sekarang apa sih Norak gitu Nah memang Jamannya seperti itu gitu loh Video klip Video klip Pake latar belakang itu ya Yang apa CGI jelek Atau yang Joget-joget gimana gitu Itu kan 80s Itu mendefinisikan 80s gitu Sama ini Kayaknya juga mendefinisikan 80s banget So Ya udah Memang Toh masih itulah Aku selalu punya prinsip yang gini sayang Kalo kita membuat suatu Karyain tontonan Cerita everything Jelek tuh gapapa Aneh gapapa Yang jangan sampai terjadi adalah Penonton, pembaca, pendengar Itu bosan Nah Ini jelas Gak bosen Walaupun aneh Walaupun aku gak bisa bilang itu well written Sama sekali gak Tapi Gak bosen Iya sih Tapi anehnya pun tuh aneh yang menghibur gitu ya Iya betul Fun so bad it's good gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Soalnya kayaknya dia Udah lo gak masuk akal Gak masuk akal sekalian gitu kan Betul kurang alien aja sih Eh coba aja siapa tau ada ya Aku tuh lupa Soalnya aku terakhir baco udah lama banget Nanti aku coba baca lagi deh Tapi kalo kalian penasaran Tuh deh bener deh Apalagi kalo kalian yang suka koleksi komik nih Harganya tuh udah murah banget Jadi Langsung cari aja Hunting Kayaknya gak juga gak mahal-mahal kan Gak kayak beli Yotsuba yang baru Paling Monster gitu Ya itu Kondisinya Mungkin kondisinya udah rusak-rusak gitu ya Tapi kan bisa kalian minta penjualnya Kasih liat kalo gak bagus Ya udah cari yang lain gitu Gak langka-langka amat kok Ini aku juga sering di Medsos Misalkan ada yang jualan buku Komik klasik Cikaku Atau serial misteri ini Pasti ada gitu Populer soalnya dulu kan Populer banget Populer Ada ratusan ya Ratusan judul Yang ada labelnya ini Cerita misteri Sama serial cantik ya Serial misteri dan serial cantik Eh tapi ada yang aneh loh Cikaku tuh ada dua buku Yang pengarangnya si Cikaku ini Ceritanya juga cerita teluh-teluh gitu Tapi serial cantik Yang aku pernah kasih tau kamu kan Oh iya Itu misteri Tapi masuknya serial cantik Padahal ceritanya juga cerita tentang mantra Gitu-gitu Ya sebenernya berarti kan Cikaku atau penerbit luarnya Gak pernah nge-brand itu Sebagai serial cantik Itu yang nge-brand sendiri adalah Alex kan Jadi kayak Yang gak cocok aja gitu Gitu mungkin masuk serial cantik Harusnya misteri gitu Karena aku yakin Yang nge-brand ini misteri dan cantik Itu bukan Cikaku Memang ini sendiri Soalnya mungkin yang disitu Memang gak ada hantunya gitu Kalau yang misteri Mungkin dia pengennya yang horror Yang berhantu Gitu yang Ada kutukan Air tobana Iya bener Sumpah sih Tapi kalian harus baca Lucu Jadi kita cuma mau ngasih tau kepada kalian Kalau ini tuh unik Tapi Word untuk dibaca Word gak sih sebenernya Tapi dengan harga segini ya Aku lebih ngerasanya gini Coba satu buku Itu Word maksudnya Ini jelas bukan sesuatu yang normal Jadi kalian gak akan baca terus Ah ternyata Gitu lagi gitu lagi Definitely no Ini sesuatu yang baru Kalau kalian belum pernah baca karya dia Kalian akan langsung tau deh Gak perlu sampe bukunya tamat Mungkin kalian baca dua cerita gitu Kalian akan langsung tau Oh ini buat aku Atau Oh aku gak akan suka yang seperti ini Jadi Coba aja Kalau dibandingin sama Junji ya Junji tuh sebenernya aneh juga kan ceritanya Kayak gak make sense Tapi kayak kalo Kalau gini Bedanya gini Kalau Junji itu Dia sudah Build dunianya bahwa Ini adalah dunia dimana Semuanya itu absurd Dunia aku bukan dunia realis Sedangkan si Kako itu Dunianya realis banget Semuanya realis Sebab akibatnya realis Tapi tiba-tiba muncul yang absurd gitu Kalo Junji apapun yang terjadi Aku udah oke Ini part of the world yang aneh Ada istilahnya itu Suspension of disbelief istilahnya Kalo di penceritaan tuh Jadi kalo di Junji Dengan dunia seperti itu Pembaca sudah dibuat Oh Oke Ini gak make sense Karena memang seperti ini gitu Memang dunianya kayak gini gitu Memang surreal Tapi kalo Jika aku Ini dunianya dunia kita gitu Anjir Itu aja bedanya Cuman ya Ya fun lah kalo dibaca Coba aja lah coba aja Coba aja deh Ini sesuatu yang gak bisa Untuk jelaskan Itu sesuatu yang harus kalian experience Rasakan sendiri Dan dia judulnya banyak Jadi kalian bisa pilih sesuai sama yang kalian mau Tapi kalo kalian Mau yang Maksudnya representatif sama yang kita ceritain tadi Ini nih Dua judul ini nih Cobain dulu Tapi itu beda ya Bukan Jika aku ya Iya ini deh Dua ini deh Magic power Magic power sama Murderous Intent Coba deh cari Coba dulu Yaudah itu aja deh Yes Nanti kita bahas lagi deh Kalo kalian tertarik sama Serial Mystery Soalnya emang judulnya banyak banget Dan aku punya banyak Benap banget Satu Rak tuh lebih Serial Mystery Iya Silahkan lah Atau kalian pengen kita ngebahas Komik yang apa gitu Kalo misalkan dia punya Kan kita bahas Tulis aja tau ya Oh iya Atau komik ini Serial Mystery atau Serial Cantik yang kalian suka Ada gak Ya tulis aja Apa sih favorit kalian gitu Serial Mystery Atau mungkin Mangakan yang lain Yang bukan Cikako Yang serial Mystery Cie Siapa tau aku juga punya Cie Cie Bukan Cie Cie Watari Siapa gitu Ada nanti deh aku kasih kamu ya Kamu belum baca Ya udah Ya udah gitu aja Ini udah gelap Mata Eh udah terbit bulan Jadi udah mau malem Thank you yang udah nonton video ini Dan udah ngikutin dari beberapa video kemarin Semoga kalian tidak bosan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya